Oke, lanjut ke soal selanjutnya nomor 5 Disini kita disuruh untuk menentukan jenis padatannya Jadi kita disuruh nentuin apakah ionik, ini ada ionik, terus ada kovalent, gam, atau molekular Nah, disini aku sediain beberapa rule of term Nah, disini ya Nah, disini ya Nah, untuk melihat Untuk menentukan apakah dia itu padatan ionik, kovalent, dan sebagainya Itu kalian tinggal lihat dari sifat-sifatnya aja ya Nah, kita coba dulu untuk yang B2H6 Disini sifat pertamanya yaitu bukan penghantar listrik Nah, kalau otomatis kita langsung menuju ke kristal molekular kan ya Antara kristal molekular atau kristal kovalent Karena mereka sama-sama merupakan konduktor yang buruk Nah, terus selanjutnya sifat spesik yang lain itu Dia berupa gas pada suhu 25 derajat celcius Artinya, dia itu memiliki titik didih atau titik melting yang sangat rendah Nah, jadi dari antara kovalent sal molekular ini Kristal molekular lah, itu yang titik leburnya paling rendah nih Jadi, low melting point dan poor conductor of electricity Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa B2H6 ini adalah molekular Lalu yang SiO2 itu dia bukan penghantar listrik Tapi titik lelehnya tinggi Berarti, otomatis dia merupakan kristal kovalent kan ya Karena dia melting pointnya itu sangat tinggi Nah, ini dia adalah kovalent Kristal kovalent yang masuk Nah, yang Li2O dia bukan penghantar listrik Tapi, lelehannya itu menghantarkan listrik Nah, ini merupakan sifat dari ionik sebenarnya Nah, walaupun dia itu konduktor yang lemah Ini harusnya ada sifat tambahannya Sifat tambahannya itu Dia Dia adalah konduktor yang sangat baik Pada lelehan Atau larutan Nah, di sini kan Dia lelehannya itu bisa menghantarkan listrik Maka, ini termasuk ionik Nah, itu Terus, yang selanjutnya Unsur W nih Unsur W dia merupakan penghantar listrik Dan juga dia merupakan Eh, dia memiliki titik leleh yang tinggi Nah, perlu diingat bahwa Penghantar listriknya ini adalah Pada saat dia Eee Fasanya itu adalah fasa padatan Dan dia punya leleh Dia punya titik leleh yang tinggi Nah, dari tabel ini Maka, otomatis dia merupakan Eee Unsur metal kan Eee Padatan metallic Karena Dia punya Eee High melting point Dan juga dia merupakan Good conductor Dia otomatis Ini adalah Eee Padatan Logan Itu ya Oke, kita Bila soal selanjutnya Nah, kita copy Ok, soal selanjutnya itu Tuliskan jenis interaksi antar molekul yang paling dominan Eee Pada B2H6 Oke Jadi, kalau kalian masih ingat ya Eee Ikatan Apa Interaksi antar molekul itu ada London Eee Ionic Ada Dipol-dipol Terus ada Ion Dipol Nah Eee Kalau mau cara cepatnya aja ya London itu biasanya sangat dominan Pada Eee Unsur-unsur yang Eee Eee Unsur pembentuknya itu adalah Sesama non-logam Nah Disini kan B2H6 itu adalah Sesama non-logam Berarti Eee Londonya itu sangat kuat Londonya sangat kuat Terus Eee Ciri-ciri selanjutnya ya Eee Itu kita lihat dari Beda elektronegativitasnya Nah Eee Eee B2H6 ini kan sebenarnya unsur yang berdekatannya Kalau Kalian lihat di tabel pergedik Eee Coba aku kasih lihat ya Dini C Nah Sebenarnya kan Eee Mereka ini Gak terlalu jauh gitu loh Beda elektronegativitasnya Kecuali kalau Eee Kalian bandingin Antara Mulai dari ini ya Mulai dari O ini Mulai dari O F ini Itu kan beda elektronegativitasnya itu Sangat jauh Nah Sedangkan dari B ini Itu mereka sebenarnya Gak terlalu jauh gitu Beda elektronegativitasnya Jadi Dari situ Gak mungkin dong Kalau dia itu dipol-dipol Otomatis dipol-dipol itu sudah Gak mungkin Maka Eee B2H6 ini Itu yang paling dominan adalah Gaya Dispersi London London dispersion force Oke Oke Itu ya Lanjut ke soal C Berdasarkan data pada tabel di bawah ini Gambarkan Skeksa diagram fase B2H6 Oke Jadi Untuk gambarkan diagram fase Lebih cepat itu kita tentukan dulu Titik triple-nya Itu ya Disitu Kita lihat juga titik triple-nya Itu terletak pada suhu 108,1 Dan tekanan 0,6 Kita gambarkan dulu Misalnya gini ya Ini suhu Kelvin Terus Tekanannya Kita tambah Oh ya Ini Ini Nah Jadi Tekanannya itu Di level 0,6 Misalnya disini 0,6 Terus Suhunya itu Misalnya disini ya 108,1 Di Wah Gak juga ya titik triple-nya Ini Titik triple-nya Oke Selanjutnya untuk Di Kita mulai dari titik didih Titik didihnya Itu pada Temperatur 180,6 Dan tekanan 1013 Itu titik didihnya Jadi Kita kira-kira aja nih Misalnya disini ya 180 Terus Tekanannya itu Beda jauh banget Ada titik didih pada titik disini Nah Ini titik didih ya Terus selanjutnya untuk yang Titik leleh Itu Pada temperatur 108,3 Dan tekanan 1013 Jadi Kurang lebih disini Tapi Tekanannya itu sama Susah Nah Nah Dari sini Itu kita bisa gambarkan nih Kita bisa hubungkan Kira-kira seperti inilah Susah Susah Gimana Nah disini Terus disini Sudah lengkungan ke arah titik didih Nah Itu aja Jadi Titik didih itu kan Transisi antara Cair ke gas kan ya Jadi otomatis disini Cair Cair atau liquid Terus disini adalah Gas Maka otomatis disini adalah Solid Jadi pas kan Karena disini itu lebur Maka disini ini adalah Titik transisi antara solid Menuju Cair Jadi Kurang lebih seperti gini sih Diagram fasanya Jadi ngera-ngera gitu aja Oke Selanjutnya untuk yang D Tentukan perubahan fase Jika suhunya itu dinaikkan dari 50 ke 200 Kelvin Ada tekanan tetap 600 Milibar Jadi Ini level 1013 Disini tekanannya level 1013 Nah Tekanan 600 milibar Itu kira-kira Disini lah Disini lah Kurang lebih Nah 600 600 milibar Terus Suhunya dari 50 Kelvin Ke 200 Kelvin Jadi kurang lebih dari Suhu ini Atau disitu sih Sebenarnya ada disini 50 Kelvin Menuju Ke 200 200 itu berarti Sekitar sini lah 200 Kelvin Jadi dari sini Ke sini Nah Jadi yang kita lihat Itu adalah Garis ini Jadi selama Melewati garis ini Itu kita melewati Fasa apa aja Nah Disini kan berarti Fasa awalnya kan adalah Solid kan Solid Terus dia melewati Cair Terus melewati gas Jadi perubahan Fasanya itu adalah Solid Menuju Gas Yang ditanya adalah Perubahan fasenya ya Jadi kita Lihat fase akhir Dan Fase awalnya Gitu Jadi fase akhirnya ini adalah Gas Terus fase awalnya itu adalah Solid T Gini Ini untuk yang Nomor 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 D Terus yang E Tekanan uap murni B2H6 Ada 160K adalah 310 Milibar Hitunglah Entalpi penguap Oke Ini Langsung Berhubungan sama Hukum Tapsius Kleporon Ini kita Haya dulu Wadah lupa Jumat Kemusnya Persamaannya ini Berarti Kita Capture Jadi Persamaannya Adalah Oke Nah ini Persamaan Klausius Kleporon Ini tinggal Masukin aja Tinggal Masukin aja Gitu Misalkan Pas murninya Kita Anggap Sebagai T1 Terus Ini P1 Terus Yang kita Cari Itu Entalpinya Atau Mungkin Ya itu Bisa Kita Anggap Sebagai Itu Terus Untuk P2 Sama P2 Kita Bisa Ambil Terserah Dari Antara Ini Itu Jadi Terserah Mau ambil Dari data Ini Salah Satu Gitu Nah Jadi Misal Kita Ambil Yang Dari Sini Ya Ini Titik Triple Misalkan Oke Berarti Ini Kita Anggap Sebagai T2 Dan P2 Maka LEN P2 Ini Kita Masukkan LEN Dari P1 Tadi Itu 310 Milibar 310 Milibar Dibagi 0,6 P2 Itu Sama Dengan Delta H Pengelapan Itu Yang kita Cari Bagi R R Ini 1 Karena Kita Berhubungan Dengan Suatu Besaran Energi Jadi Otomatis Kita Perlu Konstant Gas Yang ada Hubungannya Dengan Energi Ini Satunya Jol Per Apa Aku Lupa Jadi Ini Kita Bagi 8,31 Kali 1 Per T2 Itu Berapa Tadi 108,1 108,1 108,1 Min 1 Per 160 Jadi Tinggal Hitung Aja Berapa Ntar Kuhitung Ntar Dari 300 Nah Ini Sekitar Ya Sekitar 6,247 4 Sama Dengan Ini Berapa Ini Sekitar 3 Kali 10 Tangkat Ini 3 Abis Sekitar Segitu Jadi Delta Penguapannya Itu 6,247 Ya Sekitar Sekitar 17,305 Joule Per Mol Atau Sekitar 17,3 Kilojoule Per Mol Itu Ya Oke Poin ke F Oksida Litium Itu Memiliki Sisi Kristal Anti Fluorid Seperti Tuncukan Pada Gambar Di Bawah Oke Jadi Mencari Mana Ion Litium Mana Ini Oh ya Oksida Litium Jadi Litium Oksida Itu kan Senyawanya Kan Ini Li 2 O Nah Ini 2 Min Jadi Otomatis Ini Li Perlu 2 Karena Dia Muatannya Kan Plus 1 Doang Jadi Li 2 O Kita Tinggal Perlu cari Mana Yang Li O Kalau Kalau kita Lihat Dari Kristal Ini Ini Kita Fokus Dulu ya Ke Unsur Yang Yang Warnanya Agak cerah Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi Yang Cerah Cuma Ada 8 Terus Kita Lihat Yang Gelap Yang Gelap Itu Kita Hitung dulu Dari Yang Di Pojok Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 Yang Di Pojok Kita Kalikan Dengan Sepert 8 Kalau Kalikan Masih ingat Aturan Winit Sel Terus Ditambah Terus Kita Hitung Yang Ada Di Sisinya Ada 1 2 3 4 5 6 Dan 6 Kontribusi Dari Yang Di Sisi Adalah Setengah Jadi Ada 1 Plus 3 Sementara 4 Nah Perbandingan Cerah Gelap Itu Kan Keliatannya Ini Adalah 2 Banding 1 Nah Sesuai Dengan Ini Berarti Kita Tahu Yang Cerah Ini Adalah Li Terus Yang Gelap Ini Adalah O Di Ini Kita Bisa Isi Ini Adalah Li Li Plus Ini Adalah O 2 Nah Oke Itu Ya Caranya Jadi Kita Hitung Dulu Perbandingan Dari Masing-masing Bola-bola Yang ada Di Cell unit Ini Oke Yang Soal Selanjutnya Hitung Jumlah Ion Litium Dan Ion Oksigen Dalam Satu Sel Satuan Oksida Litium Jumlah Ion Litium Dan Jumlah Ion Oksigen Dalam Satu Sel Oke Ya Ini Sudah Ketemukannya Jadi Jumlah Oksigennya Ini Ada Jumlah Ion Oksigennya Ini Ada 8 Terus Yang Li Itu Ada 4 Oke Lalu Yang Poin Terakhir Tentukan Rapat Masa Gram Per Miniliter Oksigen Dari Sebut Jika Diketahui Panjang Rusuk Sel Satu Itu Ajarah 456 Tikometer Oke Ini Gini Kita Disuruh Mencari Masa Dari Oksida Litium Kalau Kalian Ingat Rapat Masanya Itu Rapat Masa Sama Dengan Masa Spesi Per Volume Unit Cell Oke Nah Disini Kalau volume Kan kita tinggal Pakai ini Aja ya Tapi kita perlu Perhatikan dulu Untuk Masa Spesinya Cara Menghitung Masa Spesi Ini Harusnya Masa Spesi Per Unit Cell Masa 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 Spesi Per Unit Cell Gitu Ya Karena Membenarkan Kita mencari Masa Spesi Dalam Satu Unit Cell Berarti Otomatis Kita Pengen Cari Masa Spesi Per Unit Cell Nah Disini Kita Lihat Ada 4 Litium Dan 8 Oksigen Sedangkan Perbandingan Senyawanya Itu adalah Li2O Ini Perbandingan Diskret Nah Ini Harusnya 8 Ini Kebalik 8 8 Litium Dan 4 Oksigen Sedangkan Perbandingan Diskretnya adalah 2 Li Dan 1 Oksigen Jadi Ada 4 Oksiden Litium Nah Jadi Kita Tulis Ini 4 Partikel Kita tulis 4 Partikel Per Unit Cell Nah Kalau Kalian Ingat Di Buku Brady Kita Pengen Konversikan Ini 4 Partikel Unit Cell Ini Ke Satuan Gram Per Unit Cell Ini Harusnya Gram Per Unit Cell Caranya Kita Kalikan Ini Dengan 1 Per 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Partikel Ini kan 1 Mol Ini Konversinya Dini Nah Terus Kita Tinggal Cari MR Dari Oksida Litium Aku Lupa Masanya Masa Litium Masa Litium Itu Sekitar 6,941 Ya Sekitar 7 Anggap 7 Jadi 7 Masa Karena Li2O Berarti kan Masanya Adalah 2 Kali 7 Plus 16 Gram Per Mol Karena Ini Definisi Dari MR Ini Satuanya Coret Coret Terus Coret Coret Maka Kita Punya Oh ya Ini Ini Semua Dibagi Volume Volume Unit Cell Volume Unit Cell Ini kan Karena Bentuknya Kubus Jadi Kita Tinggal Pangkat Pangkat Tinggalkan Dari Panjang Rusuk 4,5,6 Kalau Kalian Masih Ingat Konversinya Itu Gini Milliliter Itu kan Sama Dengan Sentimeternya Jadi Kita Konversikan Ke Sentimeter Jadi Ini Adalah 10 Pangkat Minus 10 Pangkat Minus 10 Karena Sentimeter Kubik Itu Sama Dengan Milliliter Jadi Ini Kita Ubah Ke Sentimeter Pangkat 3 Jadi Ini Adalah 30 Kali 4 Per 6,02 Kali 10 Pagi Ini Semua 4 56 Kali 10 Kali 10 Kali 3 Jadi Sekitar Berapa Kita Hitung Ya Ini Seperti 3 Sekitar 2,1 Dia Adalah 2,1 Gram Per Milliliter Gitu Jadi Di sini Metode Emang Agak sedikit Tricky ya Untuk Menghitung Masa Spesi Soalnya Kalau kita Menghitung 4 Masa Dalam Konteksnya Unit Cell Itu Kita Ingin Masa Spesi Dalam Satuan Gram Per Unit Cell Gitu Caranya Adalah Seperti Ini Kita Menggunakan Metode Konversi Satuan Setui Satu Satuan D Satuan Setui Setui Satu Tetui Terima kasih.